Intro Memasuki musim penghujan, program TNI Manugal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2022 Kodim 0734 Yogyakarta memastikan program TMMD tetap berjalan secara optimal Program tersebut dilaksanakan di dua wilayah berbeda yakni di Kementeren Pakualaman dan Kementeren Tegal Rejo Selain melaksanakan program non-fisik terkait bela negara Juga dilakukan pula sejumlah pembangunan fisik seperti perbaikan rumah warga tak layak huni Program TMMD kali ini juga memprioritaskan perbaikan talut sungai Winongo di wilayah Tegal Rejo Untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor saat musim penghujan Upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 3 dilakukan di halaman Balai Kota Yogyakarta Yang dipimpin oleh pejabat wali kota Yogyakarta yang ditandai dengan penyerahan alat kerja Sekaligus penanda tanganan program TMMD bersama Ketua Satgas TMMD Untuk di dua tempat ini tidak ada yang berbeda Dalam artian memang sasaran yang kita tuju adalah talut dengan RTLH Makanya ada di dua tempat Kalau kemarin kita bisa satu tempat karena memang tempatnya memungkinkan Dalam dan amatnya memang sasaran di dua sasaran itu di satu tempatnya ada Kalau di yang ketiga ini memang yang talut di salah satu sasaran Kemudian di satu tempatnya kemudian yang RTLH di satu tempatnya sendiri Ada penambahan personil dan berbeda? Untuk penambahan personil tidak ada sama dengan kemarin Karena memang kita sudah bagi untuk pelaksananya pun Memang pelaksananya tanggal sekarang tanggal 11 sampai dengan 9 November Namun kita sudah melaksanakan pra Karena kalau kita mengacu dengan waktu yang ada Saya yakin tidak akan tercapai Nah Pak TMMD ini sudah melakukan survei Ada memang beberapa tempat Tapi prioritas untuk yang tahap ketiga Sengkuyung ini memang di Tegal Rejo dan di Pakualaman Jadi mereka teman-teman itu sudah sangat anufaham tentang kondisi itu Dan sudah melakukan survei Memang nanti ke depannya ada beberapa tempat yang nanti mungkin akan didiskusikan Untuk prioritas-prioritas tempat-tempat yang lain Ada prioritas mungkin talut atau apa Pak? Sudah disampaikan tadi, kalau talut itu kan yang di Tegal Rejo ya Tegal Rejo karena memang kondisi mereka kan ada di pinggiran Kali Minongo Program TMMD Sengkuyung Tahap 3 Yogyakarta melibatkan puluhan personil TNI Baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Lembaga Polri, serta komponen masyarakat Diketahui program TMMD yang dilaksanakan selama satu bulan ini Menjadi program andalan untuk percepatan pembangunan di masyarakat Karena meski menggunakan anggaran dana yang terbatas Namun imbasnya dapat dinikmati masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV